baik sahabatku disini ada Pak Haji Firman beliau dari Sumatera Selatan ini saya mau tanya dulu terkait perkembangan politik terkini kira-kira Sumatera Selatan itu yang paling tinggi suaranya siapa apakah Pak Prabowo Pak Ganjar atau Pak Hanis saya mau bertanya-tanya sekitar politik ini menjelang Pilpres 2024 yang semakin mendiri saat ini lawan Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam saya mau tanya Pak Haji ini kan semakin mulai mendidih suhu politik di Indonesia bukanlah yang memanas, mendidih ya betul sekali kenapa saya bilang mendidih? karena setiap survei-survei yang dibawa pemerintah yang selalu nomor satu kalau enggak Pak Ganjar, Pak Prabowo sedangkan Pak Hanis selalu di urutan ketiga betul-betul hasil survei dari yang dibawa oleh mereka tapi hanya di pertanyaan sudah hasil surveinya Anis selalu dibawa tapi kenapa masih mengumpulkan kutua-kutua partai politik di setanah namanya apa Koalisi Besar nah ternyata belum juga selesai kekhawatiran kepanikan mereka yaitu berusaha menjegal Anis Pak iya saya mau tanya khusus di Sumatera Selatan siapa yang selalu diucapkan mulutnya oleh oleh masyarakat di sana Pak Hanis oke terkait kepada persoalan di pres ini untuk 2024 sesuai saya sebagai masyarakat langsung terjun ke lapangan itu mayoritas terkadang kita apa ya bertolak belakang dengan hasil survei kenapa karena di seluruh sudut desa semuanya itu Pak Anis iya tetapi kalau di media ya Pak Anis selalu direndahkan gitu loh hasil surveinya kecil tapi makanya kita agak bingung kenapa karena masyarakat ini selalu pilih Anis kalau di masyarakat kecil dimanapun itu bentuknya di desa di kacamatan semuanya Anis tetapi hasil survei Anis selalu dibawa agak bingung kita itu ini hasil survei siapa sih sebetulnya yang bikin itu jangan-jangan ini bayaran kalian karena kalau di khususnya di Sumatera Selatan ya insyaallah karena saya betul-betul terjun sendiri di lapangan itu boleh berani saya bilang itu 75% ya seperti itu kira-kira 70% ya iya berarti tidak percaya dengan survei-survei yang ada di TV-TV apa sama sekali tidak percaya tapi kalau surveinya ELC nah itu baru pas itu sesuai benar itu dengan masyarakat makanya yang terjadi dengan masyarakat makanya saya juga bingung kenapa ini istana kalau panik mudah kalau saya sarankan ke istana itu tidak usah panik sama Pak Anies ya nama Pak Anies harusnya Pak Joko itu undang Pak Anies daripada Pak Anies undang Pak Anies ke istana sampaikan Pak Anies sepertinya ini di lapangan rakyat butuh perubahan betul mau menunjuk Pak Anies sebagai presiden nah saya sebagai presiden saat ini tolonglah Pak Anies lanjutkanlah program-program yang sudah bagus ya kan kalau memang ada yang belum bagus silahkan dirubah ya kan iya nah saya kira Pak Anies lakukan itu Pak Anies orang baik enggak mungkin dia dendam enggak ada betul sekali bukan malah dijauhi kita tahu sendiri Pak Anies itu orangnya jempol dua depan sudah bilang yang perlu dilanjutkan lanjutkan yang perlu depolasi-depolasi ya kan nah bagi saya bagi saya nih yang suka panik itu yang punya dosa betul sekali yang punya salah punya salah pasti panik panik kalau mereka tidak punya salah ngapain mau panik iya kan kalau masalah yang dilanjutkan kalau itu baik pasti lanjutkan kalau ada yang baik-baik betul kalau yang tidak baik ya enggak dilanjutin lah benar sekali sampai-sampai lihat sendiri kemarin Pak karena sampai sekarang masih tanda tanya yang bisa memimpin negeri kita itu rambutnya putih dan mukanya berkurut rambut putih pasti Pak Ganjar yang berkurut Pak Prabowo apa iya Pak Prabowo menjadi Pak Ganjar bisa jadi tapi ini namanya politik politik ini fleksibel susah ditempat cuma intinya kami sebagai rakyat ya memilih pemimpin itu betul-betul ya ada kriterianya sebagai seorang pemimpin latar belakangnya jelas garis keturunannya jelas itu yang kita harap tidak tersandung oleh korupsi kerja nyata tidak pencitraan itu yang kita harapkan siapa nah sepertinya kalau itu saya lihat dari tiga calon ini ada di Pak Anies Pak Anies ya maksudnya Sumatera Selatan sebagai yang besar Pak Anies betul nah rakyat itu sudah melihat itu semuanya seperti itu jadi rakyat itu melihat kalau nonton di TV kayaknya tidak ketemu tidak ketemu itu tapi kalau di Youtube Insya Allah jadi rakyat itu sudah pintar semuanya di Youtube wih Sumatera Selatan luar biasa ya luar biasa kalau itu Sumatera Selatan nah ini milenial ini milenial kan masing-masing milenial milenial pilih siapa Pak Anies Pak Anies tinggal di mana milenial di Jakarta Utara wih Jakarta Utara juga paling banyak Anies iya Insya Allah Jakarta Jakarta hampir Anies Sekian gimana di wilayahnya mau nanya balik saya benar panik eh apa udah kelihatan panik coba survei udah paling atas katanya kalau enggak ganjar Prabowo tapi masih ngumpulin koalisi gumuk di istana sudah ngompan lagi di Suryapaluk dihubungi Pak Pak Lu bisa pencetang ketemu imponya disodorkan cawapres berarti kan istana yang disodorkan cawapres Anies berarti dari istana panik udah 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 jelas panik ya panik masa enggak panik masa enggak gitu kan berarti surveinya yang benar ada di istana tapi kenapa dia panik nah itulah surveinya siapa yang dipilih rakyat itu surveinya bisa ketahuan dari situ tapi yang yang selama ini yang di TV-TV Anies lalu nomor tiga itu berarti kamu pelasa survei yang benar ada di istana itu kan yang yang membenarkan survei itu oh makanya dia panik panik itulah udah jelas survei yang apalagi mau ngopi ini ya kan ya itu kan ini memang kalau kita perhatikan itu udah betul itu udah itu udah membuktikan survei yang benar itu ada di istana istana betul sekali jadi gak usah rakyat itu gak usah pusing-pusing lihat aset survei segala macam bukti survei survei real nyata itu ada di istana makanya dia panik panik dari survei mereka itu itulah yang dipanik karena memang beda capres yang diusung tadi dengan yang diusung rakyat kalau Pak Anies kan diusung oleh rakyat betul nah setelah itu kan Nasdem lihat ini kuliah rakyat ini mendukung Anies semakin banyak betul Nasdem langsung bergerak sembar Anies tak ih paling tidak seorang Nasdem naik habis itu demokrat sama PKS yang selama ini oposisi ih sembar Anies ya kan nah intinya muhdi ini Anies diusung oleh rakyat partai sebagai kendaraan dia kalau Pak Ganjar diusung oleh partainya bukan diusung oleh rakyat Pak Perkwa juga sama diusung oleh partai Gerindra bukan rakyat itu kalau saya lihat jadi wajar banyak yang panik jadi ada perbedaan disitu ya ada lah satu didukung oleh rakyat satunya didukung oleh partai sementara orang partai itu terbatas orangnya kan terbatas betul tanpa didukung rakyat juga partai gak akan menai suara aja wajar makanya kita lihat wajar ada orang yang panik wajar makanya kalau ini jalan Pak Anies didukung oleh kodis perubahan lihat aja Nasdem demokrat PKS saya yakin itu akan menjadi partai pemenang di papang atas karena rakyat pasti memilih partai itu iya jadi artinya gini rakyat berterima kasih terima kasih Nasdem terima kasih demokrat terima kasih PKS setelah mengusul bendak saya orang saya itu rakyat sangat-sangat bersyukur dan rakyat juga harus berterima kasih sama istana betul iya karena dia yang karena dia yang hasil survei dia yang nunjukin kepanikan itu dengan kata lain rakyat tahu semakin kencang Pak Anies di bawah rakyat rakyat kita juga harus ini salah satu berterima kasih mereka menunjukkan kepanikan itu kalau memang di sana di sisi lain patut diduga kalau di sana panik di istana panik berarti rakyat berterima kasih informasi yang sudah didapatkan berarti semakin kencang pilihannya itu jadi rakyat harus bahagia kabar bahagia ini jadi judul hari ini yang kita bahas istana panik rakyat mendukung Anies berkarennya selesai nah itu kawan jadi saudara kura Indonesia ya apalagi pendukung Pak Ganjar pendukung Pak Prabowo jangan panik biarkanlah istana panik tapi rakyat jangan panik karena memang semakin besar rakyat saya butuh perubahan kawan contohnya yang tadinya hidupnya Pak Haji sudah mantap di budidaya tambah ihh sekarang sengsara kawan dulu harga harga bibit masih 80 ribu rupiah eh 80 rupiah per rekor sekarang jadi 215 per ekor per ekor artinya memang harus ada perubahan naik 50% lebih lewat 50% 70 iya sekitar itulah itu ditibulkan karena kepanikan juga kalau masalah itu saya kurang tahu siapa yang bikin seperti itu oke itu aja kayaknya oke siap oke kawan yang panik silahkan panik jangan sampai terima kasih mantap saham perubahan untuk perbaikan selamat menikmati